Hai sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu. Amin. Saya Satria Utama sedang berada di Desa Seraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Saya melihat lahan sawah yang dikelola seorang pertani bernama Muslikin. Ia menanam padi paritas Impari 32 dan Situbagendit. Pemikiran petani sederhana, dua-dua paritas padi tersebut laku di jual di pasar. Karena itulah menurutnya, apapun paritas padi yang disuruh ditanam pemerintah, mereka akan tanam. Asalkan pasar padinya laku di jual di pasar. Mereka, sang petani, mendengar kabar bahwa Bulog membangun pabrik penggilingan padi modern terpadu yang dilengkapi dengan mesin pengerik dan silo tempat penyimpanan gabak. Mereka sangat senang kalau Bulog bisa membeli gabak kering panen mereka dengan harga yang wajar sehingga petani bisa mendapat keuntungan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Nah sahabat semua, semoga cerita ini bermanfaat. Salam sehat selalu.